La yaskar qawmin qawm Kata Allah, hati-hati Jangan gunakan lisanmu untuk saling mencelak satu dengan yang lainnya Jangan mencelak Kalau anda ingin tenang Gunakan nikmat mulut itu Untuk berkata yang baik-baik saja Maka hindarkan yang tidak baik Fokus, lihat hadis nabi Saya lompat sedikit Cara mensyukuri nikmat lisan itu Kalau ingin ditambah kenikmatannya Di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup Orang yang tidak bisa menjaga lisan Maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman Fokus baik-baik Kata nabi bagaimana caranya Katakan yang baik-baik Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam Tidak ada yang ketiga Cuma dua Saya ulang Tidak ada pilihan yang ketiga Cuma dua Satu, dua